Presa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan. Tujuannya yakni agar masyarakat Kota Bandung tertib administrasi. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung terus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait administrasi kependudukan yang selama ini kurang dipahami. Salah satu kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan ditujukan kepada awak media. Satu persatu permasalahan mengenai administrasi kependudukan dipaparkan, mulai dari pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, akta kelahiran, akta kematian, serta tata cara mengurus surat perpindahan tempat tinggal. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung, Popong Nuraini menegaskan, kependidikan sosial ini diberikan guna menciptakan masyarakat Kota Bandung yang tertib administrasi kependudukan. Selama ini masih banyak masyarakat Kota Bandung yang belum memahami seluruh administrasi kependudukan. Salah satu contohnya yakni pembuatan akta kematian. Jadi gini, ada Permendagri nomor 61 tentang 2015 tentang tata cara persyaratan untuk pemanfaatan nomor induk kependudukan yang bisa diakses oleh teman-teman dari unit pelayanan, baik itu rumah sakit maupun SKPD. Jadi bagaimana mereka tidak terlalu ribet untuk datang ke Dinas Kependudukan tapi cukup online dengan kita, mereka sudah mengetahui data kependudukan dari masyarakat yang harus mereka layani. Sosialisasi yang dirasakan kurang kepada masyarakat sesuai dengan tanggung jawab kita adalah satu program yang belum tercapai saat-saat ini adalah akta kematian. Kegiatan sosialisasi administrasi kependudukan ini targetnya yakni mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan permasalahan kependudukan di Kota Bandung dapat terselesaikan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV